Intro Dunia hiburan tanah air berduka, salah satu komedian ternama meninggal dunia. Beliau berpulang pada usia 49 tahun. Sebelumnya kami dari segenap kru hot news yang bertugas turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga ampunan Allah dikaruniakan dan surga menjadi tempat tinggalnya. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi keikhlasan serta ketabahan. Amin ya robbal alamin. Tiap-tiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Tak terkecuali kita sebagai manusia. Namun kita tidak pernah tahu kapan ajal akan menjemput. Karena hal tersebut sudah menjadi rahasia sang pencipta. Dan tak ada satupun dari kita yang bisa menghindarinya. Karena apabila Tuhan telah berkehendak, semua makhluk ciptaannya akan kembali kepadanya. Dunia hiburan tanah air berduka, salah satu komedian ternama meninggal dunia. Komedian itu menghembuskan nafas terakhirnya usai menjalani perawatan di rumah sakit. Meninggalnya komedian tersebut sangat menyisakan kesedihan mendalam bagi keluarga dan para penggemarnya. Duka mendalam juga tentu dirasakan oleh sahabat serta rekan seprofesinya. Kabar meninggalnya komedian itu pertama kali dibagikan oleh adik almarhum. Adik komedian itu menceritakan jika sebelumnya sang kakak sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Dan kondisinya juga sempat membaik. Namun selang beberapa hari, kesehatan almarhum semakin menurun sampai akhirnya beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Kabar duka itu dibagikan adik almarhum melalui status WhatsApp yang kemudian beredar di media sosial. Tulis adik almarhum. Almarhum ialah komedian Sapri alias Bang Sapri. Mengenang kembali sosok Bang Sapri. Beliau merupakan aktor sekaligus komedian ternama Tanah Air. Dirinya kerap membintangi acara lawak seperti Superdil, Dasyat, dan opera Van Jaffa. Tak hanya itu, Sapri juga kerap tampil di beberapa judul sinetron. Seperti Rohaya dan Anwar kecil-kecil jadi manten, jodoh wasiat bapak satu dan dua. Sekedar informasi, komedian Sapri Pantun meninggal dunia pada 10 Mei 2021 lalu. Dan perlu diketahui bahwa video ini hanya untuk mengenang beliau. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan. Saya selaku perwakilan dari kru Hot News yang bertugas pamit hundur diri. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.